Saudara kita mulai kompas Pekalongan hari ini dengan berita penemuan bagian tubuh bayi di selamaran kota Pekalongan. Warga selamaran Rabu Dinihari digemparkan dengan penemuan sebuah potongan tangan bayi. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus yang cukup memprihatinkan ini. Bagian tubuh bayi ini ditemukan pertama kali oleh warga di semak-semakabun percubaan Fakultas Pertanian Universitas Pekalongan. Awalnya, salah seorang warga melihat hewan mencawak yang berlari ke arah semak-semak. Namun warga malah menemukan bagian tubuh bayi yang dibungkus kain merah. Warga pun langsung melaporkan temuan ini ke polisi. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara. Kondisi bagian tubuh bayi berada di dalam lubang mencawak sehingga menyulitkan petugas melakukan evakuasi. Dukan sementara, bayi malah ingin dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Ternyata ada informasi masyarakat ngebel bahwa ada seorang sosok bayi sudah dikubur di belakang. Ini kampus unikal jurusan perikanan. Dari warga masyarakat kebetulan warga masyarakat itu menjadi penjaga malam. Nah setelah itu, sebetulnya tahunya sejak sore. Tapi mungkin karena masyarakat tertakur apa yang akan kita laksanakan. Dia merasakan juga akhirnya dia bilang sama istri, kemudian bilang sama masyarakat. Terus malam ini dia untuk laporkan pulis ini. Usai olah TKP, jasat bayi malah ingin dibawa ke kamar mayat RSUD Bendaan Kota Pekalongan. Guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mencari bagian tubuh lain yang diduga masih berada di sekitar lokasi temuan tubuh itu. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan